Lomba Pacuan Kuda kembali digelar setelah sempat ditunda akibat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Kejuaraan Pacuan Kuda Jatim Derby ini kembali digelar di lapangan Pacuan Kuda, Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Ini adalah ajang untuk persiapan pekan olahraga nasional, PON, Aceh 2023 mendatang dan kejuaraan nasional, Kejurnas, di Bondowoso. Kejuaraan Pacuan Kuda ini diikuti oleh 100 kuda pacu dari 6 prof jensi di Indonesia. Mereka bersaing untuk menjadi juara di kategori dewasa, dan utama, Ahmad, salah satu peserta Lomba mengakui yang lebih lega karena kejuaraan Pacuan Kuda sudah kembali digelar. Ia lega, dan senang, katanya, selama pandemi, ia mengakui berisah karena tidak ada kejuaraan sama sekali, kami tidak bisa mengembangkan bakat karena tidak ada kejuaraan, kurainya. Penyelenggara kejuaraan Pacuan Kuda Jatim Derby, Harui menyebut, ini adalah ajang untuk mencari bibit, bibit atlet berkuda baru di Jawa Timur. Harapannya, hasil dari kejuaraan ini bisa menambah kekuatan atlet berkuda di Jawa Timur, sehingga dalam kejuaraan bisa berprestasi, pungkas dia. Jawa Timur, sehingga di Jawa Timur, sehingga di Jawa Timur, sehingga di Jawa Timur. Akhirnya, waktunya bersamaan, antaranya, waktunya berdekat antaranya Jatim Derby dengan Polkrok. Akhirnya, kita mulut, berapakan semuanya ke Anggota, Timprop Jatim, akhirnya, Alhamdulillah, dua-duanya jalan. Jatim Derby jalan, Polkrok jalan, minggu besok ini. Hal ini, di Jawa Timur, sehingga di Jawa Timur. Alhamdulillah. Sampai Rp290.000 juga. Oh, derby-nya sudah jelas, yang derby itu juga Rp20.000 ke atas. Kalau tidak salah, saya itu mengenai Rp20.000 juga harga. Oh, derby. Terus dikenajahnya juga insya Allah pengusian. Yang paling mudahnya ini pemula HB, pemula CD.